selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bukan diperbaiki sih akan dibangun drainase kelihatannya ini debu tentunya ini kalau hujan balumpur kan sebagai informasi saja ini namanya Wisma Lorenzo ini tempatnya para pastor biarawati biarawan yang katolik yang beragama katolik ada suster juga disitu nah ini apa namanya Wisma Lorenzo sentrum kateketik jalan Imam Bojol Lota kantor hukum kantor hukumku wadisal Lota selamat menikmati jalannya dalam perbaikan teman-teman jadi harus hati-hati apa rasa licin licin bapak asir dan bergabung akhir-akhir ini kita banyak jalan di daerah-daerah seperti ini ya daerah-daerah pedesaan ya kita hanya ingin memperlihatkan saja berbagai suasana seperti apa gitu suasana jalan yang ada di puasak-puasak yang ada di seluruh utara ini desa kali ini belum desa kali ya kita menjalankan terus selamat tegang di desa kali ya kita baru masuk desa kali tadi itu lotak ya sebelum kali itu lotak selamat menikmati kita harus selambung yang tadi pick up biar tidak terhalang pandangan biar bagus aduh dingin suasananya dingin jalannya berkilak-kilak dan naik ini naik terus teman-teman non-slap naik terus ini daerah rawan longsor hati-hati daerah rawan longsor siap uis bertingkat-tingkat disini makamnya teman-teman jadi mungkin satu keluarga itu dimakamkan satu gedung satu tempat satu lokasi terus bertingkat-tingkat atau diatasnya tempat untuk istirahat oke terangkas terus semoga aman ya dingin itu tempatnya teman-teman dingin sekali kita penasaran ada perubahan enggak gitu jalan ini yang kekali oke kita mau berhenti disini dulu enggak lama kita mau kasih lihat sesuatu teman-teman nih kita bisa baca jagar budaya watu pinantik kurang lebih 50 meter jadi watu pinantik itu batu bertulis teman-teman jadi bergambar sih sebenarnya bukan bertulis atau bertulis bergambar gitu jadi dia masuk ke sana itu nah itu sana baru naik ke situ saya pernah gitu di antara di ini di atas sana itu letak batunya gitu emang enggak ada jalan bisa digas gitu ya jadi ini bukan jalan sih apa namanya tanggul ya untuk menahan air gitu atau jalan jadi watu pinantik sana kapan-kapan kita akan balik ulang ke sana kita pernah ke situ watu pinantik kalau lebih jelasnya bisa googling ya di google ada itu literasinya literaturnya bisa dibaca saya takut salah kalau kita menjelaskan ya oke kita tadi sambil meninginkan mesin motor kita akan lanjut kita naik ke sini sering-sering klakson saja kalau ke sini karena memang jalannya itu jurang seperti ini ini tiba-tiba mat pagi asik sekali ibu-ibu duduk di pinggir jalan pagi-pagi mungkin mereka mau ke kebun kita ke arah mana ya bagusunya di sini atau ke sana boleh setelah lewat sini ke arah Tomohon saya pernah bikin video dokumenter di sini mengenai BAKERA BAKERA kali ini oh betul di sini ada gereja ini lagi membangun kita ingat betul kita pernah syuting di sini juga di sini ada pertigaan kalau ke sana balik lagi ke bawah tadi yang jalan kecil kita ke arah sini salam salam dari saya untuk warga kali di sini ada beberapa teman saya di sini kalau kita tidak bawa singgah karena masih pagi selamat datang di desa kali selatan anak-anak SD baru mau perangkat sekolah ini rumahnya teman saya tidak tahu dia ada kita penasaran dengan tulisan tadi coba kita mau baca tulisan tadi ini apa ketujuh jalan kami kita kesini aja nih iya pembela ke atas maksudnya disitu buntu baik-baik orang disini pokoknya bagi teman-teman yang belum pernah datang ke selawesi utara itu semuanya baik-baik warganya gitu welcome gitu ya kecuali anda gak baik kalau anda baik itu orang sedia karena saya udah cukup lama saya dari 24 itu kita di selawesi utara itu sudah merasakan kebaikan orang-orang minyak saya ya tentunya dimanapun kita berada itu bagaimana kita bersikap saja kalau kita baik sopan pagi jadi kita juga orang juga akan baik dengan orang tidak mungkin kalau kita tidak ini naik sekali ini yang kalau kita berjalan dengan istri saya ini yang paling saya takuti karena pasti motor saya gak mampu di naik disini tapi bagus jalannya jalannya asfal yang tidak rata teman-teman binjol binjol jadi loncat-loncat ini ban pas kita lihat ada pompa keras ini karena mengingat kita mau jalan jauh kita pompa kenyang ya bannya jadi loncat-loncat ini harus rajin klakson bisa dilihat kanan-kirinya ini langsung jurang orang cingkih orang sini bilang cingkih bukan cengkih oke kita orang terus ya luar biasa ini eh belok astaga tapi kalau saya lebih suka naik begini jadi kita gak mau lupa itu kita ada keliling pulau lembeh itu pas turunnya itu terasa nungbing kan nah ini agak rata ini luas ini jalan ini nah kita mau berhenti dulu sini di rest area ini ya kalau di tol kok itu ini namanya rest area teman-teman kita mau kasih lihat itu jurang teman-teman bisa lihat ya kota monadu sebelah sana itu kota monadu kita tadi dari bawah situ naik situ gas ke atas disana terlihat bulu bunaken sebelah sana itu siladen pulun lain ini gunung tumpah ya sana itu monadu tua yang ada awannya nah ini itu gak tau gunung apa itu gunung lokonstru itu itu jalan situ itu berarti di atas itu daerah di noor kah ya kan itu naik-naik di noor ini jalan ini ya kita mau lanjut jatuh bos ada bulet dua jatuh oh oh sip ada bulet jatuh kata kita mau ke atas coba jadi sekedar himboan pengalaman eh sharing pengalaman saja jadi kita harus pakai helm teman-teman jadi apapun itu ya helm sepatu itu dalam berkendara penting jangan sampai menyesal ya karena kita pernah berapa kali jatuh juga ya hanya helm dan sepatu itu yang bisa selamatkan terampai diri ya dengan jaket aduh jalannya naik nih nih ini habis habis belok-belok lagi ya jadi berkelok-kelok dan memang curam harus sehat motornya ini saja kalau saya boncengkan tidak kuat dengan motor saya dan jangan lupa klakson karena dengan klakson itu kita bisa memberi kalau bahasanya itu memilih tahu pengadaran dari depan kita belum melihat papa nama jadi kita belum bisa jelaskan kita ada di mana ini tinggal dingin nih aduh bagus minum kopi nih cari kopi nanti ditemohan sama pihak pung wah asik pakai motor sport ya memang idealnya pakai motor sport jadi jangan salah ternyata kendaraan yang lewat sini itu kencang-kencang itu yang kadang-kadang bikin celaka kalau apes karena di akhiran tidak ada orang lain cuman ternyata ada orang lain wah ini bohon cengkiknya so tua ini dapat lihat bohon cengkik sudah besar-besar ini ini pohon apa ya habis ditebangin ini nih lihat pohon pakunya itu apa namanya alami itu tumbuh ya luar biasa best kita penasaran dengan jalan yang naik ke sana itu sampai di mana ya cuma di portal teman-teman setiap kita lewat sini pasti tidak usah ini naik terus ke sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita mau begini kita mau kasih lihat ini kita penasaran bohon pakunya semuanya semuanya ada ular nih apakah ini yang sering dimasak sama orang-orangnya sama warga kita lihat ke atas ada ular kalau di tempat saya di Jawa depan nama kok bohon pakis ya pakis teji kalau yang tahu bisa komentar ya di kolom komen ini apakah ini ya dimasak sama warga Minahasa ya atau bukan tapi namanya pakis eh pohon paku dorang bilang oke toh lanjut gak nyampe-nyampe ini saya punya singgah habis penasaran ya itu pohon paku pohon pakis nih ini besar sekali malah ini oke kita konsentrasi lagi ya ini karena jalannya licin teman-teman kita ingat waktu perjalanan dari lembehan ke mana ke nano ya itu kita lewat jalan baru itu mirip-mirip sih ini cuma ini karena sering dilewati oleh kendaraan jalannya itu bersih dan tidak licin gitu loh tidak balumut ini anda balumut ha 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 cip 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 waduh 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 ai ai larinya rusak Mereka pikir tidak ada kendaraan lain Jadi ke tengah-ke tengah mereka berjalan Setelah kita lihat ya Sering kita nge-vlog jalan gitu Jadi beberapa tempat di Sulawesi Utara itu memang tidak bisa bagus jalannya Seperti ini kan Itu bukan karena asmalnya tidak bagus Tapi kemungkinan memang agak sumber air di dalam gitu Atau akar pohon Jadi asmalnya tak bongkar Terbuka gitu Tak angkar Nah ini turun juga ini Turun lagi Tapi lumayan luas ini tipe jalan Pan belakang saya sliding Ini ada jalan ke somber Ini kemana Itu Bapak bilang ke sini Oke Oke Oh kalau lihat sepanjang perjalanan tidak ada orang senyum ya karena ini kan memang masih pagi jadi mukanya masih muka-muka ngantuk disini ada cottage teman-teman ini kawasan cottage tunggu kita nama cottage-nya lupa tapi kelihatan itu disana banyak sekali bangunan cottage kalau sudah terlihat cottage begini saya mau sampai kini lo ini atau malah sudah di kini lo ini jadi sebenarnya kalau punya lahan di daerah sini memang bagus dibikin cottage apa di bacaan tuh ya kita mau lihat oh mountain view kutip pertama yang saya dapat temui mountain view baru yang ini juga bisa tahu saya disini ada kutip lagi karena kita pernah ada wedding trap disini wedding preparation kalau ini apa ya namanya ya banyak bus wisatanya hike land resort hike land resort hike land resort kita mau kasih lihat tulisannya sorry hike land resort oke kita lanjut terus dingin eh luar biasa dingin sekarang ini udah jalan ke atas kemana ya oh ini resort juga rimba echo resort banyak ya ada tiga ya resort resort besar ya kalau hike land resort saya pernah masuk kalau yang dua tadi kita belum ya mountain view kita belum pernah masuk ini saya sudah nyampe di gini loh teman teman saya biasanya ke kanan kita penasaran dengan yang di gini kita ikuti dulu yang ini ya waduh untu teman teman ditutup itu sayang ya padahal kalau tidak ditutup kita bisa explore orang jadi tahu ya nah ini kita dari atas sana luar biasa jadi perjalanan saya kita mulai tadi dari mana lota ya bisa lota ini tempat tentara teman teman namanya saya lupa tapi disitu ada kolam renang terkenal ya ah tembusnya disini gini loh montain view resort spa and resort odong lovers we are behind we are behind alfamart baru lima itu resort 500 meter at the power selamat teman kabupi jumat 518 monday website friday friday itu hari jumat oke terimakasih sudah menonton video ini ya intinya kita sudah sampai disini ini Alfamat Kinilo terima kasih sudah menonton salam dari Kinilo salam dari Sulawesi Utara